Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan Mirza Legawa, selamat datang di Legawa Gadget Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe Untuk support channel Legawa Gadget Terima kasih Sesuai dengan janji saya, disini saya mau memfersuskan Smartphone yang juara di Versus Gaming sebelumnya Yaitu Tekno Pava 2 Melawan smartphone terbaru dari Redmi Yaitu Redmi 10 Redmi 10 memiliki spesifikasi yang cukup menjanjikan Yaitu chipset terbaru dari Mediatek Yaitu Mediatek Helio G88 Dengan adanya fitur ekspansi RAM hingga 2GB Dan MIUI 12.5 Apakah dengan fitur dan spesifikasi yang cukup menjanjikan Dia bisa mematikan atau mengalahkan Tekno Pava 2 Sebagai juaranya smartphone gaming di channel Legawa Gadget Oke, sudah persaran bagaimana hasilnya? Langsung aja kita ke Gadget Versus Sebelumnya untuk settingannya Disini saya menggunakan Mobile Data Kemudian Brightness saya maksimalkan Begitu juga dengan suaranya Saya maksimalkan juga Oke, langsung aja kita ke game yang pertama Game yang pertama seperti biasa Yaitu Mobile Legends Untuk grafik bisa dilihat Untuk Tekno Pava 2 Maksimal hanya sampai di High Sedangkan Redmi 10 sudah bisa sampai grafik Ultra Untungnya di kedua smartphone juga sama-sama support mode HFR Pada versi kali ini akan saya set di grafik High kerata kanan Masih sama seperti pengetesan sebelumnya Bermain Mobile Legends di Tekno Pava 2 Sudah lancar dan nyaman Luasnya layar serta gambar yang cukup tajam Membuat bermain Mobile Legends semakin mantap Frame ratenya juga cukup stabil Jarang saya temukan lag atau patah-patah Belum lagi suhu selama bermain Yang masih sangat aman Yaitu maksimal di kisaran 42,3 derajat Celcius Jadi bermain Mobile Legends selama-lama Terasa cukup nyaman Terima kasih telah menonton Kemudian kita ke Redmi 10 Cukup mengejutkan ternyata gameplay Mobile Legends di Redmi 10 terasa patah-patah Frame ratenya agak tidak stabil Yang dimana saat kondisi ramai Maka gerakannya jadi patah-patah Dan kadang agak ngelag Karena kondisi seperti ini membuat saat kita menyentuh tombol-tombolnya Kadang tidak kepencet karena ngelag-ngelag Saya jadi agak tidak nyaman rasanya Dan yang cukup mengejutkan lagi Yaitu suhu Redmi 10 Yang baru main Mobile Legends saja Sudah terasa sangat panas Yaitu maksimal menyentuh di 48,1 derajat Celcius Ini sih kalau untuk main Mobile Legends sudah terlalu panas Saya rasa Setelah bermain Mobile Legends sekitar 37 menit Sangat disayangkan Redmi 10 terjadi overheat Sedangkan untuk kondisi baterainya sebagai berikut Untuk game Mobile Legends sudah jelas Tekno POVA 2 adalah juaranya Dan saya rasa ini starter yang buruk ya untuk Redmi 10 Kita ke game yang kedua yaitu PUBG Mobile Untuk grafik di kedua smartphone sama persis Jadi maksimal bisa sampai HD High Dan kalau balance atau smooth bisa sampai frame rate ultra Pada first kali ini saya akan bermain di grafik maksimalnya Yaitu HD High Untuk gameplay di Tekno POVA 2 sudah cukup lancar Walaupun kadang masih ditemukan patah-patah Ya tapi masih dalam batas wajar Nilai positif dari POVA 2 adalah Gairoskopnya yang sudah hardware Sehingga gerakannya cukup akurat dan responsif Terima kasih telah menonton! Sedangkan untuk Redmi 10 Gameplaynya juga sudah lancar dan aman Sudah mirip-mirip lah dengan gameplay di Tekno POVA 2 Yang agak disayangkan yaitu Gairoskopnya di Redmi 10 yang masih software Jadi agak delay dan kurang responsif Tapi saya rasa ini merupakan salah satu Gairoskop software terbaik di kelas entry level Saya perlu menggunakan Saya perlu menggunakan Saya perlu menggunakan Kemudian bagaimana dengan suhunya? Lagi-lagi suhu di Redmi 10 cukup panas Yaitu maksimal di kisaran 47,3 derajat Celcius Sedangkan di POVA 2 jauh lebih adem Yaitu maksimal di kisaran 44,4 derajat Celcius Setelah bermain PUBG Mobile sekitar 47 menit Berikut untuk kondisi baterainya Untuk bermain PUBG Mobile saya rasa Tekno POVA 2 kembali menjadi jawarannya Berkat gairoskop yang sudah hardware Suhu yang lebih dingin Serta baterai yang lebih awet Kita masuk ke game yang ketiga Yaitu Asphalt 9 Untuk grafik di kedua smartphone Saya set di maksimalnya yaitu High Quality Bermain Asphalt 9 di Tekno POVA 2 Sudah cukup nyaman Walaupun grafiknya tidak maksimal Karena absennya efek-efek tambahan Seperti motion blur Ataupun cipratan air Frame ratenya juga sudah cukup stabil Walaupun terkadang agak patah-patah Saat berada di udara Maupun saat kondisi ramai Tapi ini masih sangat playable Suhu selama bermain juga sangat aman Yaitu maksimal hanya di kisaran 40,9 derajat Celcius Terima kasih telah menonton Untuk di Redmi 10 Bermain Asphalt 9 Grafiknya juga sama persis Seperti di POVA 2 Hanya saja untuk gameplaynya Ini tidak sama Di Redmi lebih terasa patah-patah Bahkan bisa nge-freeze Sampai 1-2 detikan Jadi tidak begitu lancar Kemudian lagi-lagi Suhu yang cukup tinggi Yaitu maksimal di kisaran 46,3 derajat Celcius Yang membuat kembali Agak kurang nyaman saat dimainkan Terima kasih telah menonton Setelah bermain Asphalt 9 Kurang lebih 13 menit Berikut untuk kondisi baterainya Untuk game Asphalt 9 Tekno POVA 2 masih menjadi juaranya Berkat suhu serta gameplaynya Yang lebih baik daripada Redmi 10 Sekarang kita ke game yang keempat Yaitu PES 2021 Dan disini saya akan bermain Di grafik height 60 fps Bermain di Tekno POVA 2 Ini terasa gerakannya cukup slow motion Dan agak berat Menandakan kalau fpsnya cukup stabil Tapi tidak pernah menyetuh di 60 fps Jadi selalu di bawah 60 fps Jujur aja dengan bermain seperti ini Terasa agak kurang nyaman Jadi saran saya langsung aja diturunkan di 30 fps Untuk suhu juga masih terbilang cukup aman Maksimal di kisaran 43,9 derajat Celcius Terima kasih telah menonton! Sedangkan bermain di Redmi 10 Ini fpsnya terasa agak tidak stabil Saat kondisi tidak ramai Gerakannya bisa cepat Dan lebih cepat daripada POVA 2 Jadi lebih nyaman Tapi pada saat sudah cukup ramai fpsnya terasa drop Dan jadi patah-patah Ini cukup disayangkan Jadinya kalau main di Redmi 10 Paling mantep saat counter attack Sehabis corner kick Untuk suhu lagi-lagi Redmi 10 lebih panas Daripada POVA 2 Yaitu maksimal di kisaran 45,8 derajat Celcius Setelah bermain fps 2021 Sekitar 17 menit Berikut untuk kondisi baterainya Untuk main fps 2021 Saya rasa juaranya masih POVA 2 Berkat fpsnya yang terasa lebih stabil Suhu lebih adem Baterai awet Dan layar yang lebih lega Dan kita sampai di game yang terakhir Yaitu Genshin Impact Bermain game terberat ini Saya bermain di grafik Wawas 60 fps Bermain di POVA 2 Walaupun kondisi cukup ramai Dengan musuh Tapi gameplaynya masih cukup oke FPSnya masih cukup stabil Walaupun pastinya ada patah-patah Ya tapi masih dalam batas normal Masih playable Untuk suhunya jelas Bermain Genshin Impact Dengan performa yang oke Pastinya agak tinggi Yaitu maksimal di kisaran 46,3 derajat Celcius Bermain Genshin Impact Bermain Genshin Impact Sedangkan bermain Genshin Impact Di Redmi 10 Ini performanya kurang angkat Saat kondisi ramai Patah-patahnya cukup terasa Bahkan sampai bikin Saya mainnya agak kurang nyaman Lagi-lagi berkat gameplaynya yang patah-patah Bikin saya Kalau mencet tombolnya Kadang kurang responsif Suhunya selama bermain Juga sangat tinggi Yaitu maksimal di kisaran 48,8 derajat Celcius Makin kerasa Agak kurang nyaman Terima kasih telah menonton! Setelah bermain Genshin Impact Sekitar 41 menit Berikut untuk kondisi baterainya Untuk bermain Genshin Impact Sudah jelas Pemenangnya adalah Tekno POVA 2 Baik bagaimana hasil Versus dari kedua smartphone ini? Cukup mengejutkan Kalau ternyata Redmi 10 Tidak sesuai dengan ekspektasi saya Perpaduan mematikan Dari Redmi 10 Yaitu RAM yang sudah expandable Kemudian MIUI 12.5 Dan chipset Mediatek Helio G88 Ternyata performa gamingnya Masih kalah dengan Tekno POVA 2 Tekno POVA 2 ini bisa Unggul di semua game Yang kita versuskan Tekno POVA 2 Dia unggul di masalah Gameplay Kemudian baterai Suhu Kemudian gyroscope Dan layar Ini layarnya lebih luas Dan lebih Brightnessnya lebih terang Ya daripada Redmi 10 Sedangkan kalau Redmi 10 ini Hanya unggul Di masalah Speakernya Yang sudah dual speaker Dan dia sudah support Sampai 10 sentuhan Jadi unggulnya Cuma 2 sektor Sedangkan di Tekno POVA 2 ini Hampir di semua sektor Jadi saya rasa Untuk versus gaming Kali ini Pemenangnya jelas ya Ada di Tekno POVA 2 Dia menang telak Dari Redmi 10 Yang cukup saya sayangkan Di Redmi 10 Yaitu suhunya Yang selalu cukup tinggi Bahkan panas Soalnya kalau suhunya Sudah panas Pastinya untuk bermain game Jadi kurang nyaman Mungkin dari Xiaomi Kalau menonton video ini Bisa lihat ya Performa dari Redmi 10 Dan mungkin ada Update software Yang bisa membuat Redmi 10 Lebih efisien Dan maksimal lagi Untuk performanya Oke cukup sekian Untuk gadget versus gaming Antara Tekno POVA 2 Melawan Redmi 10 Apabila ada Masukkan atau saran Boleh banget tulis di kolom komentar Jangan lupa juga Untuk subscribe channel Legal Gadget Supaya saya lebih semangat lagi Dalam membuat konten Saya Mirza Lega pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax